Intro Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat datang dalam acara pembukaan Unhack 2024 yaitu Gotong Royong Guts Family Selama satu minggu kita akan nanti bersama-sama untuk mengadakan acara Gotong Royong setiap hari sama, mirip-mirip seperti kelas ya diharapkan Bapak Ibu yang sudah bergabung sebagai peserta juga dapat mendedikasikan waktunya block time mungkin 2-4 jam setiap hari untuk bersama-sama mencari, membuat, mengedit, menerjemahkan atau mungkin memultiplikasi bahan dan juga membuat wadah atau distribusi dalam acara Unhack 2024 ini Ya, Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Roma yang akan memandu sebagai host dalam moderator acara pembukaan Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan beberapa informasi sebelum kita akan mulai acara kita ya Ini agenda kita dalam pembukaan Unhack Pagi hari ini karena nanti malam juga akan ada pembukaan Kita sudah ada 2 pembukaan Setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yasal Lembaga Sabda dan juga nanti mungkin sambutan dari Ketua Panitia Setelah itu ada nada penjelasan Unhack 2024 Nah, mungkin masih gambar yang belum jelas apa itu Unhack 2024 Apa visinya, temanya Nanti akan dijelaskan juga dalam penjelasan Unhack 2024 Baru setelah kita tutup Silakan nanti Bapak Ibu bisa bergabung dalam break-up rooms yang membantu sebagai teknis dan juga Kak Hadi nanti menjelaskan beberapa informasi dan juga Tian Dan ada juga konsultan kita yang akan menolong, mendampingi kita selama satu minggu ke depan bahkan sebelum mulai Unhack ini gitu Next, sudah ada Bapak Ibu dari Sabda juga sebagai konsultan kami ada Ibu Yulia, ada Ibu Evi dan juga Pak Max gitu ya dan ada juga Panitia yang yang mengurus serangkaian kegiatan ini ada Tian dan juga kami dan pastinya seluruh sahabat Sabda Next, eh seluruh sahabat Sabda tapi staff Sabda gitu ya Oh sebelum ke situ ada juga PJ bagian masing-masing tim di sini ada Melisa dan saya ada Kak Santi dan Kak Yudo saya dan Melisa di bagian konten bagian pembuatan dan juga mencari konten bagian tim kerja 2 ada bagian edit terjemahan dan juga kelengkapannya ada Kak Santi dan Kak Yudo di bagian kerja 3 ada Nehmi dan Yus ini khusus untuk multiplikasi konten entah itu media maupun text dan yang bagian keempat untuk wadah dan distribusi gitu ya ada Aldo dan juga UKH jadi ini masing-masing PIC atau PJ dari 4 bagian kerja dan selain 3 Panitia dan PIC tadi ada seluruh staff Sabda juga yang pastinya turut ambil bagian dalam serangkaian kegiatan aneh ini mulai sebelum acara gitu udah sibuk ria dan sampai hari ini pembukaan bahkan nanti sampai 1 minggu ke depan juga akan mendukung Bapak Ibu dan kita kan gotong royong bersama jadi bukan Bapak Ibu Dajah gitu ya kami dari staff Sabda juga akan ikut bersama-sama dalam acara gotong royong ini ya gitu Bapak Ibu Saudara ini sebagai informasi awal dan sekarang kita akan mendengar sambutan dan juga sedikit pelayanan dari Sabda khususnya tahun ini dan juga khusus fokus di ulang tahun Sabda yang ke-30 ini ya dan aneh adalah satu rangkaian dari 30 tahun perjalanan Sabda untuk itu saya akan bagikan langsung dan serangkan langsung kepada Ibu Evi silahkan Ibu Evi kami ucapkan ya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian selamat datang dan selamat bergabung dalam acara pembukaan UNHEC 2024 ini tapi baik Bapak Ibu Saudara sekalian senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya dalam acara pembukaan UNHEC 2024 ini setelah beberapa waktu kami memikirkan banyak hal tentang bagaimana nih kita mau mengajak rekan-rekan dari Sabda Sabda atau tubuh Kristus Gereja untuk sama-sama kita ini ya untuk sama-sama kita belajar tentang memanfaatkan teknologi ya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kami lihat ada satu hal yang sangat penting untuk kita ini ya untuk kita pastikan lagi yaitu karena memang sangat penting untuk kita melihat ya betapa pentingnya kita berkolaborasi bareng pada era teknologi saat ini saya mau ngecapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam UNHEC 2024 ini dan acara UNHEC 2024 ini adalah salah satu rangkaian dari acara Sabda 30 yang kami rayakan ya pada tahun 2024 ini puji Tuhan Sabda sekarang menginjak usia yang ke-30 dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merayakannya bersama-sama dengan kami ya dalam acara salah satu acaranya adalah UNHEC ini dan ini adalah dan Yasan Lembaga Sabda sendiri sangat bersyukur kepada Tuhan ya karena saat ini kami mendapatkan selama 30 tahun Tuhan memberikan visi yang sangat jelas yang Tuhan berikan dan itu sampai 30 tahun saat ini terus berjalan yaitu IT for God teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjalankan visi tersebut Tuhan menolong Yasan Lembaga Sabda untuk selalu fokus ya kepada tiga hal ya kepada tiga hal yaitu Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya dan juga tubuh Kristus atau masyarakat Kristen sebagai sasaran supaya dengan teknologi dengan firman Tuhan kita diperlengkapi Tuhan untuk memuliakan dia memanfaatkan semua teknologi yang telah Tuhan berikan kepada kita dari visi dan fokus Yasan Lembaga Sabda itu sendiri Tuhan memberikan misinya kepada kami untuk kami bisa bekerja terus ya untuk membangun banyak ekosistem banyak peralatan-peralatan Alkitab ya dalam bidang biblical computing ya dalam biblical engagement dan dalam digital ministry supaya semua teknologi yang telah Tuhan berikan kepada kita betul-betul bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bersyukur hal ini sudah berlangsung selama 30 tahun betul-betul penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan sendiri yang menjaga visi ini Tuhan sendiri yang terus menolong menyalakan api di dalam hati setiap orang yang sudah terlibat sejak 30 tahun ini dan juga semua sahabat-sahabda dan gereja di Indonesia supaya misi ini juga terus berjalan ya dan sepanjang bulan Oktober kami akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka ulang tahun dari Yasan Lembaga Sabda dan sudah kami selenggarakan pada waktu yang lalu ya ada acara ekspo yang sudah dilakukan tanggal 5 Oktober yang lalu disitu selama satu hari ada sekitar hampir 400 orang bersama-sama berkumpul untuk belajar bagaimana lagi-lagi dan lagi kita bisa memanfaatkan teknologi yang terbaru yaitu AI untuk kemuliaan nama Tuhan dalam 3 sesi pleno dan 8 kapita selekta yang luar biasa ada kegerakan Tuhan yang luar biasa sehingga banyak peserta yang hadir disitu juga semakin dibukakan matanya dari kami juga dari Yasan Lembaga Sabda semakin juga didorong untuk terus menyuarakan untuk terus bergerak bagaimana kita memperjuangkan penggunaan teknologi yang terbaru ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan puji Tuhan AI for God Expo 2024 sudah berjalan dengan lajar dan hari ini kita akan menyelenggarakan juga acara besar kedua dari Yasan Lembaga Sabda untuk ulang tahun Sabda yang ke-30 yaitu Unhack 2024 Get's God's Family ini bukan hanya dari Sabda tetapi ini adalah acara kolaborasi acara kerja bareng dan nanti hari ini akan dijelaskan dengan sangat lengkap baik dari ketua panitia maupun teman-teman nanti yang akan terlibat di dalam kerja bareng Gotong Royang ini dan harap kita semua bisa menyimak dengan baik dan puji Tuhan nanti pada tanggal 30 Oktober kami akan merayakan puncak dari acara Sabda 30 ini dan kembali mengajak ya sahabat Sabda semua untuk hadir dalam puncak Sabda 30 pada tanggal 30 Oktober yang akan kami selenggarakan secara online dengan seminar utama yang berjudul Next Generation ya tentu saja akan ada ulang tahun dari Yasan Lembaga Sabda semua ikut diundang ya ya jadi silahkan nanti bisa hadir pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dan saat ini ya kita ada di momen acara Sabda Unhack 2024 Get's Family puji Tuhan kita beri semangat dulu buat semuanya ya puji Tuhan kita sudah berada dalam acara Unhack 2024 dan bicara tentang Next Generation yang merupakan tema New Generation yang merupakan tema dari ulang tahun Sabda ke-30 itu tidak pasti lepas dari keluarga Next Generation atau New Generation harus dimulai dan pasti dimulai dari keluarga ya itulah ketika Tuhan menciptakan juga Adam dan Hawa semua dimulai dari keluarga dan mengapa Sanabaga Sabda memilih Unhack 2024 dengan tema God's Family karena disini kami berbicara dan kami melihat hati Tuhan untuk keluarga ya sehingga acara Unhack ini diharapkan dapat dipakai sebagai satu cara untuk kita bersama-sama mencari apa sebenarnya hati Tuhan untuk keluarga khususnya pada era digital ini dan bersama-sama kita sebagai satu keluarga ya keluarga Kristus di dalam acara Unhack 2024 ini kita juga akan bersama-sama bekerja bersama-sama berkotong royong untuk mewujudkan untuk melihat bagaimana hati Tuhan untuk keluarga ini bisa kita bawa memanfaatkan teknologi dengan teknologi dengan visi IT for God dengan visi AI for God dan dengan Unhack ini kita akan sama-sama perjuangkan bagaimana kita melihat keluarga saat ini yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan kasih Tuhan mungkin sentuhan teknologi sudah masuk ke dalam keluarga kita ya semua sudah bisa memanfaatkan teknologi dengan baik tetapi apakah hati Tuhan ada di dalam setiap penggunaan teknologi ini dan inilah yang terus selalu akan kami perjuangkan dan sama-sama hari ini selama seminggu akan kita perjuangkan sama-sama membangun satu resources untuk keluarga Kristen sehingga dengan teknologi yang ada dengan teknologi yang Tuhan berikan seluruh keluarga yaitu hati Tuhan dalam keluarga kembali kepada firmannya karena di dalam firman Tuhan itulah hati Tuhan berada di dalam firman Tuhan itulah Tuhan sangat rindu keluarga bisa menjadi biblical family pada era AI ini semua semangat untuk ini semua semangat Bapak Ibu Saudara sekalian puji Tuhan ya oleh karena itu ya dengan siap dengan penuh sukacita kami rindu mengajak semuanya dan masih terbuka kesempatan kalau ingin mengundang lagi rekan-rekan yang lain untuk bergabung dalam proyek kerjasama ini dengan adanya dengan acara Unhack 2024 ini kita bukan sekedar unjuk skill kita kita bukan sekedar mau belajar AI kita bukan sekedar mau sama-sama menyelesaikan satu proyek yaitu Christian Family Resources Center Indonesia tetapi kita sama-sama mau lihat apa hati Tuhan untuk keluarga Kristen karena bulan ini kan bulan keluarga juga ya di setiap gereja ya Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau lihat sih sebenarnya apa hati Tuhan untuk keluarga Kristen khususnya di era digital ini khususnya di era AI ini dan bagaimana seluruh keluarga dengan teknologi yang ada di tengah-tengah keluarga kita bisa membawa keluarga kembali kepada firman Tuhan oleh karena itu dengan resmi pada pagi hari ini kami dari Asal Magasabda resmi membuka Unhack 2024 Gotong Royong Building Christian Family Resources Center Indonesia bersama dengan seluruh peserta dan masyarakat Kristen Indonesia yeay puji Tuhan katanya harus pakai ketak palu saya ketak ya oke ya disini saya akan jelaskan dulu terkait dengan latar belakang dan juga visi-visi serta tema Unhack tahun ini kalau kita lihat secara umum pengertian dari Unhack itu adalah hack maraton gitu yang dimana ini dua kata yang berbeda gitu ada hack yang identik selalu dengan IT dan juga maraton yang mungkin kita lebih sering kenalnya untuk orang-orang yang sering lari jarak jauh dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat secara keutuhan hackathon ini ini sebenarnya satu kompetisi pemrograman yang ini ada durasi waktunya sekitaran 24 sampai 48 jam dan biasanya itu dilakukan weekend Sabtu dan Minggu lalu konsepnya ini adalah boleh individu ataupun membawa tim dan itu yang pasti akan berpartisipasi pada event hackathon itu untuk berkolaborasi untuk inovasi untuk mengerjakan proyek-proyek yang tujuannya adalah menjawab satu challenge gitu satu challenge tertentu yang sudah ditetapkan dari awal gitu dan kalau kita lihat lagi ini adalah satu pesta teknologi plus inovasi karena ini gak hanya melulu tentang dunia IT tapi hackathon ini juga sering ada orang-orang medianya ada orang-orang teksnya yang mengerti dengan teks dan lain sebagainya gitu ini adalah konsep hackathon tapi sabda sendiri sudah tiga tahun terakhir ini juga mengambil tema unhack yang dimana ini adalah variasi istimewa atau pengembangan dari konsep hackathon yang ada saat ini gitu dan kalau kita lihat latar belakangnya sabda pun sudah beberapa kali mengikuti bahkan konsisten yaitu sejak tahun 2015 2016 dan 2017 itu juga sudah mengikuti code for the kingdom yang dimana ini dilakukan secara on-site jadi pada waktu itu semua berkumpul di satu tempat semua juga mengerjakan satu atau lebih challenge yang diberikan sehingga memberikan beberapa inovasi-inovasi baik itu dari segi aplikasi dari segi produk dari segi ide dan lain sebagainya nah tapi melihat apa namanya konsep dari hackathon ini ada satu hal yang sebenarnya ingin kami sampaikan gitu kenapa unhack ini ada dan terus konsisten sampai saat ini itu yang ada lima-lima hal terkait dengan kita ingin menjunjung tinggi semangat kolaborasi gitu kalau kita lihat tadi hackathon itu semangatnya lebih ke kompetisi bagaimana kita memenangkan apa namanya hal ini bagaimana kita membuat produk untuk bisa mencapai apa namanya tujuan dan lain sebagainya tapi disini kita akan sama-sama mengerjakan proyek yang ada sama-sama juga kita dalam satu kesatuan dalam komunitas juga itu melihat bahwa apa yang sudah kita akan kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan gitu kita disini nanti akan berkolaborasi akan juga berrelasi yang pasti terhadap satu dengan yang lain lalu ini yang ketiga poin ketiga ini unik karena di era AI ini sudah dilakukan sebenarnya tahun lalu saat tahun lalu itu kan fokus ke AI resource center yang dimana penggunaan AI atau penggunaan alat-alat digital juga sangat ditekankan disini untuk membantu kita untuk menjadi partner kita ketika kita melakukan tugas-tugas yang ada lalu yang keempat kita juga ikut berkontribusi dalam pembuatan ataupun pengembangan baik segi bahan ataupun ekosistem dan yang terakhir ini juga harapannya adalah satu gerakan yang terus berkelanjutan terhadap IT dan juga AI terutama nanti akan melihat lagi kalau AI bisa nanti digunakan untuk semuanya atau AI for all jadi harapannya dari sini Bapak Ibu sudah mendapatkan kenapa kita mengambil konsep dari unhack ini oh oke Pak Mix mau menambahkan Pak ya sekaligus perbedaan antara hackathon dan unhack adalah ini hackathon itu biasa hanya satu dua hari tim yang berlomba dan setelah itu tidak lanjut tidak ada kolaborasi dan satu tim kecil tidak punya resources untuk melanjutkan itu jadi sepuluhan project yang akan mati setelah itu mungkin satu dua lanjut tetapi dengan unhack ada sepuluh plus tim yang kerja bersama ada lanjutannya dan sudah dibuktikan setiap kali ada unhack tidak selesai hari pentutupan tetapi dengan semua kerja bersama dan gotong royong sudah ada satu wadah sudah ada bahan sudah ada projek yang bisa dilanjutkan dan hasil dari unhack karena gotong royong karena kolaborasi karena komunitas itu sesuatu yang bisa tahan lama dan itu jadi berkat untuk seluruh tubuh Kristus dan itu perbedaan yang paling kunci antara hackathon dan unhack dan itu membalikkan kompetisi jadi kolaborasi untuk pelanjutan dan kami lihat seperti Effie bilang hati Tuhan itu untuk keluarga Kristen di Indonesia bagaimana bisa melengkapi dan menolong mereka long term untuk satu jangka yang panjang ya silakan sorry oke thank you Pak Max untuk tambahannya ya jadi itu kurang lebih jadi bisa melihat kontras antara hack dan juga unhack harapannya juga Bapak Ibu bisa menangkapnya lalu akan lanjut ke latar belakang nah ini ya sempat tadi saya sudah sejelaskan kalau lihat tadi sempat ada vakum gitu ya dari 2015 16-17 rutin dilaksanakan gitu tapi 18-19 itu ada satu berhenti gitu karena satu dan dua hal terutama juga salah satunya adalah terkait dengan COVID-19 jadi pada saat 2020 ini Sabda menginisiasi hackathon di Indonesia dan ini hackathon virtual pertama di Indonesia waktu itu kurang lebih sekitaran kurang lebih 100 orang dan juga 15 plus proyek yang ada gitu dan ini masih pakai konsep hackathon gitu dimana kita masih berkompetisi dan lain sebagainya nah tadi melihat kepentingan kalau ada yang lebih urgent gitu daripada hanya kompetisi tapi berkolaborasi maka dari itu kita merubah konsepnya dari tahun 2021 kalau Bapak Ibu lihat 2021 2022 2023 sampai tahun ini pun kita konsisten untuk melaksanakan konsep unhack dimana konsep kolaborasi 2021 kita sudah laksanakan dengan tema wellness 2022 pun kita gotong royong sama-sama untuk mengaudit situs-situs suku yang ada di Indonesia untuk tujuannya adalah agar situs itu lebih baik lagi dan di tahun kemarin juga kita lebih banyak fokus ke AI dan tahun ini harapannya kita bisa membuat bahan-bahan ataupun mensentralisasi bahan-bahan keluarga untuk fokus tahun ini jadi ini kurang lebih latar belakangnya dan lihat latar belakang yang lain adalah tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu FB kalau banyak sekali sebagian besar itu gereja di Indonesia juga bulan Oktober ini merayakan bulan keluarga ini juga salah satu momen besar yang juga mendukung tema Unhack pada tahun ini jadi harapannya adalah bagaimana kita akan sama-sama menjawab satu tantangan besar ini satu tantangan besar dari kita semua yang akan mengerjakan bagaimana kita bisa membantu keluarga Kristen di Indonesia salah satu alternatif atau caranya itu adalah bagaimana nanti kita akan bergotong royong atau berkolaborasi untuk bisa memperjuangkan keluarga Kristen di Indonesia ini terutama dalam konteks era digital dan juga era AI dengan cara apa? dengan cara mengembangkan dan juga membangun ekosistem bahan dan pembelajaran jadi kita akan sama-sama satu minggu full mulai dari hari ini lebih tepatnya nanti setelah ya hari ini terus nanti besok akan ada workshop dan lebih lanjut akan dijelaskan Kak Roma tapi satu minggu full kita akan bergotong royong kita juga akan mengumpulkan ide jadi kita akan ada brainstorming akan ada juga sharing baik itu bahan ilmu ataupun pengalaman dari bapak ibu saudara semua yang sudah bergabung kita juga akan melakukan proses bahan kita juga akan memultiplikasinya bahkan kita akan membangun infrastruktur dan yang terpenting kita akan kerjasama bukan hanya kerjasama dengan rekan tapi juga kerjasama dengan AI plus nanti alat-alat digital lain yang bisa kita gunakan dan nanti di akhir kita juga akan ada yang pasti sharing kita akan lihat bagaimana hasil apa yang sudah kita kerjakan selama satu minggu pasti sangat banyak ya dan juga kita akan sharing juga kesulitan dan tantangan yang pasti ini semua kita kerjakan untuk Tuhan jadi dari sini kita akan lihat tujuan utamanya ada empat yang pertama tentang membuat mengembangkan memultiplikasi dan yang terakhir membangun sumber bahan alkitab yang tersentralisasi bagi keluarga Kristen Indonesia yang nanti akan ada wadahnya sendiri di family.subdo.org dan untuk selanjutnya ini adalah empat bagian utama atau kita nanti akan sebut ini empat bagian kerja ini ada empat bagian kerja yang pertama itu buat atau cari konten kedua edit atau terjemahkan kelengkapan lalu multiplikasi konten dan yang keempat buat wadah dan distribusi ini adalah alur projeknya ya Bapak Ibu jadi kalau diibaratkan pabrik gitu kan ini adalah bagian-bagiannya gitu dan yang sudah Bapak Ibu pilih ataupun mungkin masih bingung menentukannya nanti bisa dilihat dari kebutuhan apa yang ada di masing-masing bagian kerja ini karena fokusnya cukup berbeda ya kalau bagian pertama itu sangat dibutuhkan teman-teman yang pintar dalam pembuatan konten dalam melakukan oke saya akan lanjut aja dalam membuat konten dalam juga mencari ataupun menulis konten dan yang pasti ini sangat dibutuhkan dasarnya karena disinilah pintu gerbang pertama jadi gak semua bahan akan masuk tapi nanti akan difilter yang pasti itu harus bertema keluarga dan juga alkitabiah back to bible lalu yang kedua ini adalah bagian kerja untuk melakukan pengeditan bahasa penerjemahan baik itu apa namanya teks ataupun media dari apa yang sudah difilter dari tim satu tadi ya dan disini juga yang pasti ini harus teman-teman yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya cukup baik karena bukan hanya memenuhi kebutuhan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI atau sesuai konteksnya tapi juga nanti akan melengkapinya dengan deskripsi singkat jadi nanti sebenarnya hasil dari tim dua ini bisa langsung jadi satu bahan jadi karena kan itu udah ada udah diedit terus udah selesai dan nanti akan ada deskripsinya tapi nanti juga bisa lanjut ke bagian multiplikasi konten ini adalah bagian yang ketiga disini fokusnya lebih banyak tentang bagaimana dari yang bahan-bahan tadi itu diproses ide-ide multiplikasinya saran-saran multiplikasinya itu nanti akan diproses jadi satu apa ya lebih tepatnya derivatif gitu atau satu beberapa macam produk turunan produk turunan produk turunan dari yang sudah dibuat jadi disini memproses ide-ide multiplikasi dan juga yang pasti nanti akan ada pengecekan kualitas plus pembuatan caption dan kelengkapan dan di bagian yang terakhir bagian tim kerja terakhir itu adalah bagian yang membangun infrastruktur sebagai pusat bahan jadi dari tadi yang misalkan dari teman-teman tim satu sudah selesai tim dua sudah selesai tim tiga sudah selesai bagian empat inilah yang nanti akan mendistribusikannya ke situs family dasabda.rg dan juga nanti mereka yang akan membuat beberapa prototipe mungkin atau bahkan produk jadi yang bisa itu berupa apps bot atau lain sebagainya dari hasil yang sudah dibuat oleh teman-teman bagian sebelumnya jadi itu empat bagian kerja utama dari unhack town ini ini adalah satu workflow jadi harap bapak ibu cukup mengerti nanti yang akan berputar di sini adalah bahannya jadi misalkan dari bahan satu terus nanti akan lanjut kedua tapi jika dirasa di bagian kedua sudah selesai sudah oke untuk publish itu bisa langsung keempat jadi ini sistemnya bukan waterfall yang harus habis ini 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 tapi itu bisa jadi satu konsep agile atau ya seperti itu oke Pak Max ada tambahan ya tadi Tiana waktu sedang diskusi ini tanya apakah saya bisa berkomentar kepada bagian kerjaan ini kurang lebih bagian pertama itu untuk membuat mempersiapkan mencari dan sampai konten ada tapi konten dan keadaan belum berarti itu sudah siap untuk di publish di distribusi disampaikan bagian kedua itu untuk finishing polishing packaging itu kalau perlu diterjemah perlu ada informasi diskripsi dan semua tagging kalau bagian pertama itu dari mentah sampai ada sesuatu terjadi bagian kedua itu mempersiapkan mempackaging yang terjadi sampai dipublikasi dan kalau sudah ada sesuatu yang bisa dipublikasi dipasang di luar itu juga bisa dimultiplikasi dan bagian ketiga multiplikasi berarti kalau saya punya satu khutbah mungkin saya bisa bikin klip kalau saya punya satu artikel mungkin saya akan bikin kutipan atau versi audio dan kalau punya bahan apapun tahap satu buat cari kumpul siapkan cari yang kedua packaging dan ini sudah jadi untuk dunia sekarang bagian ketiga menglipat gandakan hasil daripada yang dua itu memungkinkan untuk satu jadi berapa banyak dan seperti contohnya akan sebentar lagi lihat satu AI talk ternyata bisa jadi lima sepuluh dua puluh produk turunan bersama dan yang paling penting untuk saya itu bagian empat tanpa bagian empat tidak ada tempatnya mereka fokus pertama itu bikin satu situs resources satu situs komunitas satu situs untuk keluarga bisa belajar untuk semua bahan ini tidak hanya di parkir gudang tetapi betul dibikin satu yang hidup yang bisa berguna dengan baik-baik user interface user experience databases front-end back-end kalau dengar banyak kata yang technical ini tempat untuk semua yang suka coding semua yang suka app semua yang suka main dengan geeky and technical ini ada tempat untuk mereka karena tidak hanya untuk sabda punya atau family sabda.org tapi situs tapi bisa apps bots and special projects lain seperti renungan setahun dan untuk keluarga khususnya atau dan akan lihat bersama dan nanti lebih mendalami tapi kalau you punya ide untuk projek khusus ini adalah tempatnya kalau mau kerja dengan berapa banyak bahan series dan mempersiapkan itu yang satu dan dua kalau mau satu bahan dijadikan meledak berapa lipat ganda jenisnya bagian ketiga semua seperti dibilang Tian ada satu workflow daripada awal sampai tempat penggunaan dan parkir daripada awal sampai siap dan dipasang dan lipatnya dan anda sebentar lagi akan dapat kesempatan untuk dapat pengarahan yang lebih dalam tentang itu tapi ini tidak dimungkinkan dalam hackathon tapi gotong royong dan unhack semua bagian kerja bersama dan hasil akan lebih besar daripada siapapun yang ada di sini silahkan Tian ya oke thank you Pak Max tambahannya jadi memang itu yang sudah dijelaskan Pak Max tambahan tadi tentang gotong royong jadi harapannya kita sama-sama nanti gotong royong dan juga sama-sama mengerjakan jadi kalau kita lihat ada satu analogi gitu kan bagaimana kita bisa menghabiskan misalkan satu ekor rambing besar gitu enggak kita makan sendiri gitu tapi kita ajak teman-teman yang lain gitu untuk menikmati gitu nah sama halnya juga kayak unhack tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga kita akan sama-sama menikmati sama-sama kerja bareng untuk bisa mengerjakan banyak proyek yang nanti akan ada dan ini juga enggak menutup kemungkinan bukan hanya dari sabda aja tapi bapak ibu pun bisa memberikan proyeknya untuk kita kerjakan sama-sama yaitu mungkin penjelasan dari saya berarti setelah ini akan lanjut ke Pak Max untuk bagian workflow contoh workflow pekerjaan tidak lama yang lalu ada seminar AI dan parenting sekaligus ada AI dan youth dan beberapa lain yang sejenisnya dan saya memikir ini satu bahan yang sangat bisa berguna untuk keluarga so berdasar youtubenya dan lihat empat langkah langkah pertama adalah apa next well langkah pertama itu untuk content transcriptnya content disiapkan so kalau sudah bisa dapat transcript yang bagus berarti bisa dipotong-motong kalau sudah bisa punya transcript yang bagus bisa bikin blog bisa article tapi langkah pertama itu untuk just membersihkan dan siapkan itu seperti ada bahan mentah yang AI talk ini atau AI youth AI conversation tapi bahan mentah langkah pertama mempersiapkan untuk itu bisa jadi sesuatu yang berguna yang langkah kedua tim kedua dengan transcript yang bersih dengan bahan yang bersih mereka bisa daripada itu mereka akan cek mereka lihat timestamp mereka lihat ini sudah siap untuk dipasang ini sudah siap untuk ada deskripsi ada semua aspek dan mereka akan mengecek kalau perlu diterjemah kalau mereka perlu perlengkapan dan semua yang finishing and packaging dan dengan itu akan tidak hanya satu video file mp4 tapi deskripsi dan itu ada garis besar dan itu ada semua informasi dasar yang memungkinkan ini sangat berguna termasuk usulan untuk multiplikasi mereka sudah tahu isinya dan bilang ini akan sangat baik kalau itu jadi series lima klip khusus untuk instagram reels mereka juga lihat itu dan bilang ternyata ada lima pelajaran di dalamnya yang bagus gimana kalau kami bikin satu series kecil berdasar itu dan seterusnya mereka lihat dan mengananlisa dan mikir hey produk ini bagus sekali sekarang bagaimana bisa tambah kepada itu yang langkah berikut dan langkah berikut jelas multiplikasi berdasar ini tidak hanya ada videonya tetapi akan ada berapa banyak turunan produk misalnya pertanyaan diskusi misalnya dipotong jadi tiga bagian untuk kelompok kecil bisa memakai misalnya audio untuk saya bisa dengar itu misalnya ini powerpoint yang sudah siap untuk siapapun lain bisa menyampaikan bahan ini di kerjanya misalnya titik-titik multiplikasi itu sesuai dengan kreativitas tim itu untuk bahan dari langkah dan tim kedua sekarang akan lihat berkat bisa dilipat dan jelas yang keempat harus dipasang dan so itu akan ada seperti contoh ini tidak hanya AI parenting utuhnya tetapi mereka bikin series kecil daripada itu akan ada mungkin learning on demand daripada itu akan ada tadi seperti saya bilang berdasar yang nomor tiga apa audio yes apa instagram reels yes apa dari social media sampai text untuk pelajaran yang baik so yang keempat mungkin kalau lihat ada-ada hanya satu daripada AI talks tapi berapa banyak atau dari telaga atau berapa banyak jenis bahan mereka mungkin akan bikin app atau mungkin mereka akan latih satu sistem AI kecil dan kalau ini jadi bagian daripada yang family GPT yang mereka sudah prototyping wah ini sudah termasuk hanya situs bisa dapat tapi nanti conversation bisa interaksi dengan bahan seperti itu so itu contoh hanya satu bahan sabda punya puluhan ratusan ribuan bahan dan di luar sabda banyak lagi anda dari keraja pernah ada series untuk seminggu sebulan ada bulan keluarga mungkin ada seminar khusus dan seterusnya silahkan sesuai dengan kreatif bahan ada bahan disiapkan dimultiplikasi dan sekarang dipasang untuk bisa distribusi itu contoh saya harap you guys have fun dan ini satu yang jadi berkat kepada seluruh Indonesia nanti kalau masih ada waktu kita akan tanya jawab ya sehubungan dengan bagian ini gitu ya oke saya akan cepat aja ya Bapak Ibu harus sudah terdaftar kalau ingin menjadi peserta gitu ya jadi ini beberapa nama saya lihat di partisipan ini masih ada yang belum renem berarti belum terdaftar sebagai peserta jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mendaftar ya masih ada target kita juga jadi silahkan Bapak Ibu nanti bisa mendaftar dan yang kedua harap Bapak Ibu juga misalnya di tim 3 atau tim paling tidak memiliki device pribadi yang mumpuni yang bisa nanti mendukung sepanjang gotong royong selama satu minggu dan memiliki jaringan internet juga untuk mengerjakan proyek-proyek bersama dan yang berikutnya mempunyai salah satu keterampilan dari 4 yang sudah kita bagikan tadi yang sudah dibagikan Tian dan juga apa keterampilan yang Bapak Ibu miliki sehubungan dengan 4 proyek ini silahkan bisa di-sharekan supaya bisa nanti misalnya masih bingung fokus di bagian ini nanti kita bisa masukin ke dalam salah satu tim oke itu syarat untuk menjadi pesertaan tahun ini dan untuk peserta sepanjang satu minggu kita kan akan gotong royong Bapak Ibu Saudara jadi diharapkan Bapak Ibu bisa berkomitmen dan dapat dihubungi kapanpun sehubungan dengan kerjasama kita ya antara PIC dan juga para peserta jadi paling tidak bisa menyendedikasikan waktunya selama satu minggu ke depan dan nanti Bapak Ibu bahkan sudah dimasukkan di WAG tim masing-masing jadi harap digunakan WAG tersebut WhatsApp group tersebut untuk bisa sarana kita bisa koordinasi relasi dan juga komunikasi terkait apa yang sudah kita kerjakan silahkan nanti bisa di-sharekan apapun di grup sehubungan dengan aneh pastinya dan Bapak Ibu bisa diharapkan mengikuti rangkaian selama satu minggu dari pembukaan hari ini besok workshop seminggu akan gotong royong dan penutupan hari Sabtu tanggal 19 Oktober ini syarat beberapa menjadi peserta nah pelaksanaan kita tepatnya satu minggu hari ini sampai tanggal 19 kita akan bertemu di beberapa platform seperti ini ada zoom besok juga akan ada zoom dan juga di-sharekan di youtube dan sisanya selama gotong royong kita akan ada kerja melalui WhatsApp group nanti untuk koordinasi dan juga akan ada office hour untuk Bapak Ibu bisa tanya-jawab gitu ya dan rangkaiannya pembukaan gotong royong dan sampai penutup tanggal 19 Oktober ya berikutnya saya akan jelaskan ya pra-pelaksanaan ini kita sudah lakukan tanggal 27 September kita sudah ada office hour Bapak Ibu sudah bertanya-jawab di sana dan minggu lalu kita juga sudah mengadakan airport guide expo 2024 dan ini jadi satu istilahnya satu jalan untuk kita bisa mengenal apa itu AI khususnya airport beginners dan kita sudah laksanakan ya jadi kita akan masuk di dalam pelaksanaan next ya untuk pelaksanaan hari ini pembukaan ya tadi sudah diresmikan juga oleh ketua Selamaga Sabda dan nanti setelah acara ini kita akan lanjut mereka rooms untuk mendapatkan pengarahan tadi dia sudah bagikan masing-masing tim itu ngapain aja tapi nanti detailnya ngapain aja pekerjaannya ngapain aja itu akan dijelaskan oleh PJ masing-masing PJ tim gitu ya jadi nanti akan ada mereka rooms untuk kita bisa bergotong loyang dan kolaborasi membangun mengembangkan ekosistem bahan-bahan dan pembelajaran untuk keluarga Kristen ya temanya tetap keluarga Kristen untuk Indonesia ya berikutnya hari Sabtu besok Bapak Ibu Saudara kita ketemu lagi di tempat ini Zoom gitu ya jam 9 pagi waktu Indonesia barat sampai selesai untuk kita akan mendapatkan workshop bahkan bukan cuma mendapatkan ya berarti kita akan juga akan ada workshop gitu untuk kita bisa hands on bareng dan ini mempersiapkan diri kita untuk bergotong gotong royong selama satu minggu bahkan kita juga akan mematangkan proses kerjasama gotong royong kita dan diharapkan besok Bapak Ibu bisa hadir semuanya supaya kita bisa brainstorming bareng kerja bareng bagi-bagi tugas nanti mana kerjain apa gitu ya di masing-masing tim dari empat ini yang mencari membuat editing multiplikasi dan juga tim distribusi atau wadah ya berikutnya dan setelah kita besok workshop maka kita akan mulai kerja ya sebenarnya Bapak Ibu setelah pembukaan hari ini mau lanjut kerja pun karena sudah ada timnya juga bisa gitu ya tapi nanti diharapkan bisa koordinasi juga di WA Group yang akan dibuka setiap hari kita akan ada kerja kerja dan kerja gotong royong minimal Bapak Ibu bisa dedikasikan waktu satu sampai dua atau tiga jam untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dipilih dan sudah masuk di dalam tim tersebut ya prinsip kerja kita ejal harian gitu ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu longgarnya pagi silahkan bisa mengerjakan tugasnya pagi atau siang atau malam gitu ya sangat tidak terbatas gitu jadi Bapak Ibu bisa ambil waktu kapanpun untuk kerja dan jangan lupa untuk koordinasi di setiap WhatsApp Group yang ada ya yang keempat hari Senin kita juga akan ada evergat tapi sebelumnya akan ada platform kerja kita tadi sudah saya infokan ya ada WA Group dan juga ada disana nanti Group untuk pengumuman itu hanya admin yang bisa membagikan pengumuman dan di dalam fitur komunitas karena kita pakai fitur komunitas ya WA Group kelompok besar ini dibagi dalam 4 kerja itu tadi Bapak Ibu pasti tergabung di salah satu WA Group yang ada gitu ya ya berikutnya lagi nah semua semua WA Group ini kita buat untuk kita bisa yang pertama supaya komunikasinya mudah gitu ya supaya koordinasinya juga gampang antara kita antara panitia dengan peserta atau peserta satu dengan peserta lain atau mungkin yang ingin bertanya jawab seputar bahan yang sedang disiapkan gitu ya serta pelaporan hasil kerja setiap hari Bapak Ibu bisa membagikan hasil kerjanya karena nanti akan ada juga keaktifan yang akan dihitung oleh admin Bapak Ibu yang sudah kerja hari ini atau belum gitu ya dan semua pelaksanaan yang ada di WA Group koordinasi ini hanya berhubungan dengan unhack jadi tidak diizinkan untuk nanya di luar unhack nggak diizinkan ya grup hanya untuk kepentingan unhack saja dan akan di grup nanti grupnya juga akan ditutup kalau unhack kita sudah selesai tanggal 19 Oktober next ya ya nah nanti kami juga akan buka office hour Bapak Ibu mulai hari Senin baik pagi atau malam jadi Bapak Ibu nanti bisa bergabung di masing-masing ini ini biasanya office hour-nya melalui Zoom untuk Bapak Ibu bisa tanya progresnya sampai semana atau mungkin ada kendala yang dihadapi atau sharing Bapak Ibu silahkan juga bisa bergabung dalam office hour setiap hari yang dilakukan ya untuk sarana kita bisa konsultasi bareng dan diskusi bareng ya yang berikut kami ya karena Senin ada yang bonus oh iya hari Senin juga ada acara ya kecuali Senin nanti berarti hari Selasa oke nanti untuk laporan hasil kerja kan kita sudah kita sudah mencari bahan nih kita sudah membuat bahan sudah mengultiplikasi terus ngirimnya gimana kak caranya nanti ngirimnya gimana nanti bagian ini akan dibagikan oleh Kak Hadi yang pasti Bapak Ibu nanti setiap hari akan mengirim dan memasang hasilnya di Google Drive yang akan disediakan dan Bapak Ibu bisa share ke masing-masing page nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan masing-masing tim oleh Kak Hadi gitu ya ya berikutnya lagi mungkin cepat aja ya biar lebih cepat lagi waktunya ya nanti hari Sabtu minggu depan kita akan ketemu lagi dalam penutupan Unhack 2024 nanti tanggal 9.10 Soko berjam 2 sampai selesai akan ada presentasi evaluasi sharing pelajaran kesan ucapan syukur dan juga follow up sehubungan dengan apa yang sudah kita lakukan selama gotong royong seminggu yang sudah berlangsung next dan selain itu juga ini ini yang saya sudah bagikan tadi jadi ini rundownnya dari hari Jumat hari ini sampai hari Sabtu minggu depan dari pembukaan sampai penutupan Unhack dan di sela-selanya ada workshop dan juga gotong royong dan serangkaian masih dalam rangkaian Unhack Bapak Ibu juga diharapkan bisa bergabung dalam EA Talks yang kita lakukan hari Senin tanggal 14 Oktober bertema EA dan Gets Family EA dan Gets Family ya dari Bapak Ibu bisa bergabung jam 10.30 sampai selesai next dan diharapkan juga Bapak Ibu bisa mengikuti cara kerja yang sudah saya bagikan tadi ya bergabung di salah satu komitmen kasih waktunya selama satu minggu mengikuti panduannya step by step nanti oleh tim yang akan membagikan dan juga mengikuti serangkaian acara dan kalau Bapak Ibu bersiap dan selesai mengerjakan semua bagian ini gotong royong juga sangat kooperatif sekali nanti akan ada sertifikat bagi teman-teman yang aktif mengikuti sampai akhir ya seperti kelas ML sih gitu ada ucapan terima kasih melalui sertifikat yang kita bagikan ya itu aja mungkin yang bisa saya bagikan sekarang akan dibagikan oleh Kak Hadi bagaimana kita mengirimkan atau mengupload hasil hasil pekerjaan kita nanti setiap hari gimana caranya ini akan disampaikan oleh Pak Hadi silahkan Kak Hadi oke terima kasih Roma selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian saya akan menjelaskan bagaimana mengirimkan bahan-bahan yang sudah Bapak Ibu kerjakan tentunya bahan-bahan yang akan Ibu Bapak kerjakan akan disatukan jadi satu tempat dan kita akan proses sehingga nanti akan pada akhirnya bisa masuk ke situs nah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa semua bahan akan dikirim atau di upload ke Google Drive jadi nanti setiap tim akan memiliki lokasi drive yang masing-masing jadi nanti dari tim PC dari PC akan membagikan URL-nya atau link-nya supaya Bapak Ibu saudara bisa mengirimkan file-file yang sudah Bapak Ibu kerjakan semuanya lalu yang kedua khusus tim satu khusus tim satu itu bagian yang mengumpulkan bahan itu akan memiliki Google Form jadi Google Form sudah disediakan dengan alamat yang sudah saya tampilkan di Code for God Unhack 2024 form bahan nanti Bapak Ibu silakan mengisikan informasi-informasi yang sesuai dengan yang tertera di form-nya jadi Bapak Ibu harus mengisikan misalkan harus ada deskripsi harus ada keyword-nya harus ada kategorinya jadi Bapak Ibu akan melengkapinya dan nanti akan dijelaskan melalui tim PJ masing-masingnya yang ketiga setiap bahan yang dikirim atau di-upload pasti akan diperiksa oleh PJ masing-masing tim jadi Bapak Ibu bahan-bahan yang sudah dikirim tidak akan langsung dipakai tetapi akan diperiksa oleh tim PJ dan jika sudah diperiksa maka akan melalui proses berikutnya jika memang itu bahan atau sudah bahan itu sudah memiliki informasi yang lengkap bahan itu relevan maka bahan tersebut akan di inputkan ke dalam situs dan nanti akan ditampilkan di situs family.sabda.org jadi hasil akhir untuk bisa melihat bahan-bahan Bapak Ibu diterima dan bisa dilihat orang adalah melalui situs family.sabda.org berikutnya nah peserta tidak diperbolehkan merubah atau menghapus file dalam Google Graph yang bukan miliknya yang bukan miliknya ya misalkan akan memodifikasinya lebih baik koordinasikan dulu dengan PJ-nya atau koordinasikan dengan yang bersangkutan supaya Bapak Ibu juga bisa memodifikasinya tapi tidak diizinkan untuk mengubah file yang bukan miliknya karena itu akan menghilangkan data yang sudah di-upload jadi tetap koordinasikan dengan tim PJ kalau misalnya akan memodifikasinya lalu berikutnya adalah tim PJ ini di balik layar akan memantau atau mengecek daftar bahan dari spreadsheet untuk memantau perkembangan bahan jadi kalau tadi lihat workflow-nya dari awal sampai akhir itu tim PJ yang akan memantau perkembangan bahannya dan tim PJ juga akan mengalokasikan bahan ini dikerjakan oleh siapa oleh siapa dan akan di-update spreadsheet-nya melalui spreadsheet-nya yang disediakan jadi di balik layar tim PJ akan memantau bahan mana yang belum dikerjakan bahan mana yang tidak dikerjakan tahap mana yang bahan-bahan itu sudah sampai mana itu tim PJ yang akan tahu lalu yang terakhir adalah jika ada masih kesulitan terkait dengan mengirimkan bahan silahkan tidak segan-segan tanyakan ke PJ PJ akan siap membantu jika Bapak Ibu sudah mengalami kesulitan untuk mengupload bahan atau mengirimkan bahan komunikasikan PJ PJ akan membantu untuk mengupload bahan berikutnya ini prosesnya paling tidak untuk bisa diketahui Bapak Ibu bersama itu ada kumpul bahan ada proses terjemahan bahan atau kelengkapan proses multiplikasi dan membuat distribusi bahannya untuk bisa tampil di situs di platform yang lain nah semuanya yang dikumpul bahan itu akan melalui Google Form yang lain-lain juga akan melalui Google Drive jadi proses dari kumpul bahan itu bisa saja langsung ke tampil ke situs ketika itu memang bahan itu sudah siap tapi akan melalui proses berikutnya kalau memang bahan itu tidak siap jadi ada workflow-nya kumpul bahan bisa langsung ke publish tapi juga bisa melalui tahap berikutnya untuk terjemahan untuk kelengkapan atau melakukan multiplikasi demikian tahap-tahap berikutnya dan pada akhirnya bisa ditampilkan di situs maupun aplikasi-aplikasi lain atau platform-platform lain misalkan dengan custom GPT atau aplikasi yang lain nah ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu workflow atau cara mengupload bahan-bahan ke Google Drive terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih